Tersangka, Times Square sempat jadi kawasan suram. Dulu kawasan ini disebut Longacre Square. Kejahatan dan kekerasan jadi cirinya di Tahun. Inilah Times Square, jantung kota New York malam hari. Tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung barang satu malam pun. Pengunjung ini datang dari seluruh dunia. Times Square dipadati dengan deretan pertokohan dan sejumlah perkantoran. Jumlah stasiun televisi Amerika juga memiliki studio di kawasan ini. Bahkan yang lebih unik lagi, kantor perekrutan tentara sengaja dibangun di tengah Times Square. Namun yang paling menonjol tentu saja papan-papan reklama raksasa ini. Megah dan terang-benderang menghiasi pencakar langit yang mengepung Times Square. Semua seolah berlombang untuk menarik perhatian para pengunjung. Tak ayal tempat ini selalu kebanjiran turis. Siapa sangka, Times Square sempat jadi kawasan surap. Dulu kawasan ini disebut Longacre Square. Kejahatan dan kekerasan jadi cirinya di tahun 1970-an. Namun, kini Times Square mampu menyedot 26 juta turis dalam setahun. Tak heran, sebuah julukan baru pun melekat. Crossroads of the World, alias Simpang Dunia. Di Jerman tak ada suasana seperti di Times Square ini. Jadi saya sangat terkejut. Pengalaman pertama saya dan sangat menyenangkan bisa ke sini di Times Square New York. Selain berkeliling dengan jalan kaki, ada cara lain untuk menikmati Times Square, yaitu dengan mengendarai party bike. Dengan 10 dolar, kita akan dibawa berkeliling Times Square dan Broadway. Biarpun sudah ada pengemudinya, bukan berarti penumpang party bike bisa santai. Ayo genjot terus! Ternyata pengemudinya party bike ini berasal dari Polandia, namanya Monika. Ia berstatus mahasiswa jurusan bahasa di negara asalnya. Monika memilih untuk menghabiskan liburan kuliahnya di New York. Namun, bukan untuk berlibur, melainkan mencari uang untuk biaya kuliah. Ini memang untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan, apalagi untuk orang muda yang mengalami keseluruhan ekonomi. Ini adalah situasi yang mudah untuk orang muda.